Pesta Pedang Pora Pesta Pedang Pora kan masih junior-junior, ini sudah pangkat kolonel semua, jadi mereka semua menyambut dengan meriah ya, melihat semuanya itu berjalan dengan baik. Aku terharu sekali tadi ya, aku terharu sekali dia kelihatan wajahnya charming, dia kelihatan wajahnya itu cerah sekali ya, inner beauty-nya keluar. Itu menunjukkan dia tuh, apa ya, menjalannya tuh dengan senang, apalagi dengan Bang Chayo yang mengayumi, mengayumi dan juga semua teman-teman dari angkatan darat semuanya sangat mendukung dan mereka sangat antusias dengan pernikahan ini. Itu yang sangat beda dan sesuatu yang sangat indah banget ya, jadi dengan adat Bata itu prosesnya berbeda dengan juga sekarang dengan adat Jawa, jadi kita saling menghormati dan jadi budaya Indonesia itu karya sekali ya. Jadi disitu, waduh, tadi aku sempat pikir, atau aku mau pakai ini ya, pengen banget nih aku married dengan pakai ini, cuma kan gak mungkin lagi ya, gitu, udah 13 tahun yang lalu gitu, jadi ya, wah bagus banget gitu. Aku tadi kaget melihat Joy dengan pakai, apa namanya, hiasan di kepala itu gitu, jadi cantik sekali gitu, cantik sekali. Tapi proses panjangnya itu, wah aku salut ya, biasanya mungkin kalau pengantin lain sebelum pernikahan mungkin sibuk luluran, sibuk merawat diri, dia enggak ya, dia banyak fokus adalah merawat anak-anak, kebetulan anak pemberkatan udah sebulan lalu. Jadi menata barang, menata isi-isi rumah gitu ya, jadi semua saling menyesuaikan, dan kemarin juga aku bertamu rumah mereka, Joy sudah menunjukkan siswa ibu yang sangat baik, dan anak-anaknya sangat baik sekali juga. Anak-anaknya semuanya baik-baik ya, nurut ya, sopan santun, sama aku juga sopan santun gitu ya, jadi mereka semua saling kompak, aku bangga sama mereka. Jadi memang adalah yang menentukan adalah kita didikan orang tua ya, jadi memang gimana kita menanamkan budaya itu adalah saling menghormati, menghargai, dan memang adalah takut akan Tuhan itu yang utama, karena kalau kita mendidik yang adalah takut akan Tuhan, mereka akan menjalannya dengan baik, semuanya berdasarkan pada apa yang tidak baik tidak dilakukan gitu, jadi mereka tahu menghormati. Sebenarnya sih dikasihnya aja ya, tahun ini Joy umur 41, Bang Chawion 45 ya, memang mereka beda 4 tahun, jadi dikasihnya aja, waktunya Tuhan mengalir aja. Cuma aku bilang Joy, kalau bisa perempuan, bisa diprogram sekarang ini, cuma nggak ngoyo lah, nggak ngoyo, jadi kalau dikasihnya Tuhan aja lah gitu. Cuma sebagai pelengkap, supaya apa salahnya kan manusia ini hanya bisa berusaha ya, biar nanti Tuhan yang memberkati gitu, jadi berusaha dulu deh, coba program perempuan gitu, jadi supaya semua abang-abangnya senang gitu. Jadi ya, mereka mungkin akan coba kali nanti menjalannya. Terlihat perbedaan waktu semulai dia anggota Persis adalah rambut dipanjangin, karena biasanya kan rambutnya bondol melulu, itu sebenarnya permintaan aku tuh udah dari dulu, Joy panjangin dong rambut, bilang supaya lebih itu apa, kelihatan feminim, selamanya kan bondol terus ya gitu dari mulai Indonesia Idol gitu, jadi aku bilang ayo panjangin gitu, nah dari dulu belum mau panjangin, baru sekarang nih mau dipanjangin rambutnya, dan aku lihat kan cocok kan, walaupun apa, itu dia kelihatan cabi memang cocok sekali gitu dengan rambut ngeboknya gitu, jadi ya memang harus ngebok terus ya, ngebok, karena kan rambutnya batangnya bukan yang batang rambut lurus gitu, jadi ya dia mulai menjadi-jadi ibu Persis, dia wibawanya sangat baik, sangat baik, jadi dia bisa mengayongi bawahan-bawahan dari Bang Chayo, dan juga menunjukkan karismanya ya, jadi kalau memang dia di bidang talentanya nyanyi, jadi dia bisa mengajarkan ibu-ibu Persis untuk nyanyi gitu, jadi ya serulah, harapan aku adalah semua dijalannya dengan baik, suka dan luka, semua harus kita mengucap syukur, apapun itu, pergumulan, kita serahkan pada Tuhan, dan semuanya itu adalah saling untuk saling mengerti, apapun kekurangan, apapun kelebihan, adalah saling menerima, banyak joy memenderikan nasihat kepada aku di dalam aku membina rumah tangga, dia itu seorang kakak yang baik, selama ini dia banyak memberikan nasihat supaya sabar, nah disinilah dia mulai mengarungi banterah rumah tangganya ya, bagaimana dia harus menjadi istri yang baik, yang sabar, dan bisa untuk mendidik, membesarkan anak-anak, mungkin selama ini bebannya kan satu anak, sekarang adalah tiga, jadi bagaimana dia bisa menempatkan diri dia kepada Bang Chayo dan Bang Noel, kepada Joshua adalah sebagai ibu yang baik. Oke, ya.